Untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik? Dan ke Bali. Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri saja baru berangkat pesawat jam 16, 18. Udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat suara, surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruh lah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.